Hai Master masak terus masak Hai guys ingat ya tonton dulu sampai selesai kemudian like Hai teman-teman kali ini Master bakal bikin donat susu yang sangat simpel sekali Hai donatnya sengaja dibuat yang mini-mini ya agar jadi banyak lumayan juga buat jemal-jemil si kecil juga yuk simak videonya sampai akhir yang pertama kita siapkan bahan-bahannya dulu ada tepung terigu gula lagi instan susu UHT full cream susu bubuk HPAI ini pakai susu kambing ya kemudian mentega atau butter ini Master mix keduanya dengan perbandingan satu banding satu kemudian air dan satu butir telur untuk takaran lengkapnya silahkan klik di deskripsi bawah yang pertama kita campur semua bahan keringnya dulu ya kemudian kita aduk rata dengan menggunakan spatula kalau sudah masukkan satu kuning telur Oh ini pakai telur ukuran besar kalau telurnya kecil kita pakai 2 butir kemudian kita uleni dan masukkan sedikit demi sedikit bahan cairnya Oke kita uleni pakai tangan ini ya boleh juga menggunakan mixer Oke pastikan tangannya bersih dulu sambil sesekali beri mentega agar tidak lengket kemudian uleni terus sehingga adonan menjadi kalis lebih bagus lagi kalau sampai kalis elastis tandanya kalau ditarik adonan tidak mudah sobek oke kalau sudah kita istirahatkan adonannya tutup menggunakan plastik kurat kemudian tunggu hingga adonan mengembang dua kali lipat kalau sudah kita siapkan tatakannya ya Master pakai papan ini papan tulis milik anak saya ini bersih ya papannya ya kita pakai bagian belakang kemudian diberi kertas minyak karena adanya cuma itu tak apa yang penting higienis oke kita manfaatkan bahan-bahan seadanya pastikan kita taburi dengan tepung agar adonan tidak menempel di kertas minyak sedikit saja sel merata oke kalau sudah kita taruh adonannya ditatakan lalu gilas hingga tidak ada gelembung udara yang tersisa di adonan kalau sudah kita potong-potong dengan spatula lalu bagi menjadi beberapa bagian Master tidak timbang ya ini ya pakai insting saja terserah mau dibentuk berapa lalu bentuk menjadi bulatan-bulatan kecil seperti ini oke pastikan kita beri alas di bawahnya saya pakai kertas minyak ini lalu saya beri taburan tepung sedikit kemudian siapkan cetakan untuk melubangi donatnya kalau sudah mengembang ya untuk melubangi donatnya saya pakai pancuran galon yang sudah tidak terpakai ini karena tidak ada alatnya tidak punya cetakannya oke jadi ini tidak saya lubangi seketika jadi saya tunggu mengembang dulu baru ketika mau di goreng dilubangi oke bentuk menjadi bulat-bulatan seperti ini nah seperti ini nanti hasilnya selanjutnya siapkan penggorengan ya dengan minyak sedang atau minyak banyak pastikan sudah benar-benar panas kalau sudah kita masukkan donatnya lalu kecilkan apinya jangan terlalu besar kalau sudah panas nanti bisa-bisa gosong ya jangan sesekali ditinggal ya meskipun sebentar jika tidak mau donatnya gosong seperti saya oke ini karena donat mini maka akan cepat matangnya cukup balik sekali saja agar tidak banyak menyerap minyak kalau sudah angkat dan tiriskan taruh di wadah yang sudah kita alasi dengan tisu agar minyaknya terserap ini saya goreng separuh dulu separuhnya lagi saya goreng setengah matang untuk saya simpan di freezer jadi kalau ingin goreng tinggal taruh di suhu ruang lalu kita goreng kembali pastikan menyimpannya kita masukkan toples ya atau dirangkap dua pakai plastik lalu baru masukkan toples itu lebih baik selanjutnya tunggu hingga donat dingin lalu akan kita hias menggunakan glass oke saya pakai merk colatine ya beli di online sangat banyak pilihannya oke kita bagi dua masing-masing di wadah untuk kita celupkan lalu sisakan beberapa sendok untuk kita taruh di plastik segitiga ini kira-kira 3 sendok makan jadinya segini banyak ini baik selanjutnya kita hias dengan motif terserah ya sesuai selera oke karena master baru pemula ini dalam menghias donat lakukan hingga semua donat tercerup rata di glasnya lalu akan kita hias dengan glas yang ada di plastik segitiga selamat menikmati 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 untuk menarik garisnya master pakai tusuk gigi ya setiap kali kita garis kita bersihkan ujung tusuk giginya dengan tisu selamat menikmati lalu lakukan lagi sampai selesai menghias nah tampak seperti ini ya sangat mudah sekali ulangi terus hingga semua donat selesai dihias selamat menikmati 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 selamat menikmati